Pemirsa sebuah peluru jasar anggota Polres Tanjung Jawa Barat berkenai seorang ibu penjaga warung seafood milik Ciamit di jalan berdeka kota Kuala Tunggal, Minggu malam, sekira pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, penjaga warung seafood dilarikan menuju IGD Rumah Sakit Gai Haji Daud Arief Kuala Tunggal. Seorang ibu hamil 6 bulan di Kuala Tunggal, Tanjung Barat dikabarkan terkena peluru nyasar okno polisi Polres Tanjung Barat. Ibu hamil bernama dilarik itu terkena tembakan pada paha kiri. Peristiwa itu terjadi saat tim narkoba Polres Tanjung Barat mendapat laporan dari warga adanya penumpang mencuri kakak. Satres narkoba Polres Tanjung Barat langsung melakukan menggerapkan bandar narkoba asal Kepulauan Riau atau Kepri yang baru turun dari pelabuhan LLASDP Kuala Tunggal. Terduga pelaku hendak naik mobil travel ke kota Jambi. Saat hendak melakukan penangkapan, terduga pelaku melakukan perlawanan dan akhirnya diberikan tembakan peringatan. Namun naas longsong peluru menempus kaki dilar sehingga robo seketika di lokasi kejadian. Wanita malang berusia 26 tahun yang sedang hamil 6 bulan tersebut langsung larikan ke rumah sakit umum Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal. Menurut keterangan saksi mata yang ada di lokasi kejadian mengatakan dirinya mendengar ada dua kali tembakan, dirinya sempat melihat polisi melakukan penembakan arah bawah yang akhirnya membuat teman sekerjanya di warung milik Ciamit dengan kaki bersimpah darah dan akhirnya terjatuh. Ia pun langsung melakukan pertolongan dan korban langsung dibawa ke rumah sakit. Namun karena kondisi korban cukup parah, akhirnya korban dirujuk menuju salah satu rumah sakit yang ada di kota Jambi. Kami pandangi kok tidak ada lombang. Tanda itu kan tidak ada di sini tadi. Kejadian itu dua kemana bang? Kalau mas sakit sini lah. Nampak kami dia nyeret, terus nembaknya ke arah sampai kumit. Ke bawah ke sini ya. Ada orang ramai sih? Ebola tadi tak. Dua kali nembak. Kejadian jam berapa? Sore? Sore. Menjelang maghrib. Hal yang senada juga diunggapkan Tony. Saksi mata lain di lokasi kejadian mengatakan, peluru nyasar yang menembus kaki penjaga warung seafood milik Ciamit merupakan selongsong peluru dari anggota Polres Tanjung Jepung Barat. Selongsong yang nyasar yang mencari anak buah Ciamit ini, selongsong di mana masuk ke dalam hidup, setelah itu nunggu darah kan dibawa ke UGD. Terus, kita itu yang berangkap sebagai peluru tanpa pesisi, kami lah yang tahu sampai Pak Polres itu. Terus, kita harus diuruskan orang-orang yang berhubung dikasih, tidak dihubung kejadian. Di buku tadi kan, berarti anak-anak.